Polisi telah memeriksa dua orang saksi sejumlah kamera pengawas di lokasi dan olah tempat kejadian perkara kasus pecah kaca mobil di Kemang, Jakarta Selatan. Dalam kamera pengawas pelaku menggunakan sepeda motor. Kasus pecah kaca mobil yang terparkir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Rabu lalu masih terus diselidiki. Penyidik reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa dua orang saksi sejumlah kamera pengawas yang ada di lokasi dan olah TKP. Sementara polisi masih menjatuhalkan pemeriksaan terhadap korban yang sebelumnya sempat tertunda. Dalam peristiwa tersebut korban kehilangan uang 200 juta rupiah, tiga telpon genggam dan sejumlah dokumen penting. Dari hasil rekaman CCTV yang dilihat ada pelaku menggunakan sepeda motor, tapi nomornya belum terbaca. Berapa orang? Dua orang pelaku yang dilihat CCTV. Untuk pengembangan lebih lanjut. Aksi dua pencuri yang memecahkan kaca sebuah mobil di kawasan Kemang, Jakarta terekam kamera pengawas. Pelaku yang mengendarai motor mengambil sejumlah harta dari dalam mobil yang ditinggal makan pemiliknya. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, Ainews melaporkan. Jangan terima kasih. Jangan lupa subscribe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Terima kasih telah menonton!